Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku Jadi video kali ini aku akan share ke kalian tentang skincare rutin aku Lebih tepatnya skincare aku selama kurang lebih 1 bulan ini Karena jujur selama quarantine ini aku jadi males banget skincare-an Nah itu makanya aku peringkat skincare rutin aku Jadi bener-bener lebih simple Dan ini udah info semuanya Morning and night skincare rutin aku jadi lebih sedikit Dan kalau misalkan kalian nonton video aku sebelumnya Yang night day morning skincare rutin itu lebih banyak dan lebih ribet gitu Nah video kali ini aku akan share ke kalian tentang skincare rutin aku selama 1 bulan ini Dan itu bener-bener lebih sedikit ya kalian bisa lihat sendiri Jadi bikin aku membuat terlalu males banget untuk skincare-an Dan untuk kalian mau tau pastiin kalian nonton video ini sampai akhir Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Oke langsung aja yang pertama itu adalah morning skincare rutin Jadi setelah aku bangun tidur biasanya itu aku suci muka dulu Nah sebelumnya itu aku pakai facial wash dari Ganner Sakura White Dan menurut aku itu tuh bikin put aku kering walaupun gak kering banget Dan aku merniat untuk ganti facial wash Cuma aku belum sempet beli dan kebur abis Jadi selama kurang lebih 3 hari ini tuh aku pakai sabun Dan cuci muka yang ada di kamar mandi itu punya mama aku itu adalah sabun pepaya guys Dan kayak gini aku gak bawa kesini karena itu adalah sabun batang gitu Kayak ini Dan langsung aja aku akan cuci muka aku dulu Dan ini aku udah bersihin wajah aku pakai sabun pepaya tadi Ini kelihatan lebih bersih Tuh Jadi menurut aku si sabun itu gak terlalu bikin kulit aku kering banget Tapi gak juga melambatkan Dan bagus juga untuk mencerahkan Kalau misalnya sendiri wajah aku langsung kayak lebih cerah gitu Dan aku tuh gak akan pakai itu untuk berkekanjangan ya Jadi dalam waktu dekat ini aku akan ganti facial wash Itu yang merek ada laba atau gak cetapil Karena menurut aku itu bagus banget untuk kulit aku Dan gak bikin kulit aku kering sama sekali Nah lanjut untuk monexing care routine Setelah aku bersihin wajah aku pakai facial wash Lanjut aku pakai Hattomogi Skin Conditioner Ini udah sedikit lagi Aku pakai sedikit aja kayak ke tangan ini gini Untuk membagiin wajah aku Terus aku tepuk-tepuk aja kayak gini Pakai tangan Ini kalian misalnya sendiri ini tangan aku lagi gelap banget Karena aku tuh akhirnya ini pakai motor Dan gak apa-apa sarung tangan Jadi kalau digosong gitu kayak belang gitu Nah lanjut setelah aku pakai Hattomogi Skin Conditioner Lanjut pakai moisturizer dari Amina Ini dia Ini tuh fungsinya untuk melembabkan juga Tapi dia ada efek mencerahkannya juga di kulit aku Aku pakai sedikit aja Terus pakai kayak gini Ini bener-bener gak bantu banget Kalau kulit aku lagi kering Dan dia tuh super duper ringan banget Jadi gak kerasa kayak pakai krim gitu Kalian bisa lihat sendiri Di sini wajah aku jadi lebih cerah Dan dia tuh bener-bener cepet banget ngeresepnya Kayak langsung ngeresep gitu Jadi kita gak usah nunggu lama-lama Dia bakal ngeresep di kulit Tuh Oke lanjut setelah itu Aku pakai dye cream dari Garnier Light Complete Dan aku juga mau kasih tau ke kalian Jadi aku tuh pakai ini Kalau misalkan aku mau keluar rumah Jadi kalau aku gak lagi mau keluar rumah Itu aku skip untuk pakai si dye cream ini Jadi setelah aku pakai si moisturizer tadi Aku lanjut pakai si sunscreen Kayak gitu Nah kali ini aku mau pakai yang dye cream ini Yang dari Light Complete Supaya kalian bisa lihat sendiri Kayak gimana Kalau misalkan aku pakai ini gitu Nget ya aku gak pakai ini Kalau misalkan aku lagi gak keluar rumah Karena biar hemat juga Ya gak Tuh Dia tuh kayak gini guys Oke langsung mencerahkan gitu Mudah kan Lumayan susah gitu Mudah yang jadi kelarus Extra Dan aku juga lupa ngasih tau Kalau misalkan si Dye cream ini Dia tuh udah kandungan SPF 36 PA++ Tapi tetep harus pakai sunscreen ya Ini dia Jadi itu bener-bener harus rata banget Kalau enggak nanti Cemang-cemong gitu Dan aku udah aplikasiin si Dye cream dari Garnel Light Complete Ini kalian bisa lihat sendiri hasilnya Wajahku kelihatan jauh lebih cerah Dan lebih glowing Dan ini tuh lembab Tuh Tuh Dan lanjut setelah aku pakai dye cream Aku pakai sunscreen dari Wardah Akhirnya aku lagi sering banget Pakai sunscreen Wardah yang SPF 50 PA++ ini Dia tuh bagus banget Dia tuh selain untuk melindungi kulit kita Dari paparan sinar matahari Bisa juga untuk melindungi kulit kita Dari Lulight Dari pancara sinar HP Jadi bikin muka kita tuh Enggak kusam Jadi aku harus Banget Walaupun enggak kemana-mana Untuk selalu pakai sunscreen Dan dia itu 0% alkohol Dan dia tuh teksturnya bener-bener Cair banget Dan lembab Aku pakai dua ulas jari kayak gini Dan dia itu Rasa banget Teksturnya kayak Berminyak gitu Kayak ada minyaknya Jadi bener-bener Rekomendasi banget Untuk kalian yang punya Kulit kering Kering gitu ya Dan ini tuh beda banget Sama sunscreen Wardah Yang SPF 30 Sama yang si Amina itu Karena gitu teksturnya Ini tuh bener-bener Lebih cair Dan Kelihatan Setelah diaplikasiin tuh Langsung berminyak gitu loh Kita lanjut Rata ini Kayak gini tuh Biasanya aku pakai Kelihatan juga Dua ulas jari itu Ini Aja aja Ini kan Misalnya sendiri Yang aku bilang tadi Ini tuh bener-bener Yang langsung Berminyak Tuh Ini tuh Padahal aku udah aplikasiin Kayak Derata gitu Dan Liat dong nih Super duper Banjir banget Yang berair gitu Tuh Dan ini aku udah aplikasiin Si sunscreennya ini Ke wajah aku Ini bener-bener Rata Tapi hasilnya Emang kayak gini Super duper Berminyak banget Dan ini tuh Bener-bener lembab Banget guys Tuh Tuh Bukan hanya di wajah Tapi di tahan aku juga Jadi bener-bener Rekomendasi banget Untuk kalian Puan jadi skrut kering Dan Ini tuh beda banget Sama sunscreen Yang pernah aku pakai Karena ini tuh Bener-bener Yang berminyak gitu Kayak berair gitu Tapi disini juga Dideklaim Emang not trivial Dan Lanjut Aku pakai lip balm Ini tuh dari Maybelline Ini tuh ada Kandungan SPFnya juga Jadi bisa memungi Diberi kita Dari pepansinan matahari Ini tuh yang Pink Boita Oke setelah aku pakai Step yang Skincare ini Ini Nggak mungkin kita Nggak pakai bedak Ya setelah itu Karena kalian sendiri Ini bener-bener Berminyak banget Kayak Like Glowing Glowing banget Gitu ya Dan lanjut Setelah itu Setelah aku pakai Skincare Itu aku pakai Bedak Dari Emina Biasa Terus Udah Kayak gitu aja Sama pakai lip tint Dan Kita lanjut Ke night skincare Routine Nah untuk Night skincare Routine Ini kayak misalkan Aku Pakai kayak gini Kan ya Terus keluar Atau nggak keluar Itu aku tetap pakai Night skincare Routine Jadi Bukan hanya Setelah kita keluar Terus kita pakai Skincare routine Untuk malam Begitu Walaupun kita nggak keluar rumah Kita harus tetap pakai Skincare routine Untuk malam Oke Oke lanjut Step yang pertama Itu adalah Micellar water Jadi untuk Double cleansing Kenapa Kita butuh Double cleansing Karena aku tuh Tadi pakai sunscreen Aku pakai sunscreen Dari Wardah Maka dari itu Kita wajib Untuk double cleansing Karena kalau nggak ini Nggak akan mengangkat Apa namanya Debu Polusi secara maksimal Dan bisa bikin Kulit kita kusap Jadi kita tetap Tutup Dan beli Polisi Dan ini tuh Sudah mau Agis Ini terakhir Dih Udahlah Sayang banget Ya Udahlah Nggak apa-apa Ini aku Bersihkan Dipakai Micellar water Ini by the way Ini dari Garnier Nanti aku akan tulis Semua produk yang aku pakai Di description box Wow guys Sudah habis Sudah kita Pakai yang ada aja Itu bagus banget Untuk mengangkat Make up Di wajah kita Secara maksimal Ini tuh Nggak bikin Kulit aku kering Sama sekali Atau Panas gitu Kadang-kadang Misal water Atau Mikkel Yang bikin wajah panas Tapi dia tuh Nggak Nah setelah aku Bersihin wajah aku Pakai misal water Lanjut Pakai facial wash Nah disini aku Masih pakai sabun Papaya dulu Oke Dan aku mau Cuci muka aku dulu Dan tada Ini aku udah Bersihin wajah aku Pakai Sabun cuci muka Dan ini Yang belum aku Basah guys Nggak usah Eh nggak usah Nggak apa-apa lah ya Terus lanjut Setelah itu Aku pakai Tonering Dari Garnier Light Complete Ini adalah Toner yang aku Supa banget Aku akan Tetap Terus Pakai Ini Kita tepuk-tepuk Aja Kayak gini Ini teksturnya Bener-bener lembut Banget Ini bener-bener lembut Banget Guys Lupa Kalau nggak bisa Ngerasain Dan Dia lumayan Kerasa cekat-cekit Kalau misalkan Pertama kali pakai Tapi kalau misalkan Dushipping pakai Dia nggak akan Cekat-cekit lagi Terus lanjut Setelah aku pakai Toner Lanjut pakai Essence Ini yang dari Sakura White Dan aku tuh sering Gantian gitu loh Kadang setelah pakai Toner terus pakai Essence Kadang juga pakai Pakai Apa ini Serum Essence Yang dari Light Complete Nah Udah Kayak gini tuh Ini tuh Terasa Lebih halus banget Kulit aku Terus lebih lembab Dan Terasa yang pastinya Lebih sehat Nah setelah itu Ini lanjut ke Step yang terakhir Aku pakai Dari Garnier Light Complete Ini yang Night Cream Dan aku juga Mau kasih tau ke kalian Kalo misalkan Skincare routine aku Itu yang aku share Dari pertama Kalo aku bikin Menit itu No Endorse Jadi emang aku beli sendiri Dan skincare Emang aku pakai Guys Jadi aku tuh Baca komen Pas ada aja yang Kayak sujun Kok masih penuh Gitu skincarenya Iya dong Kan aku ganti Beli Aku tuh Yang ini udah Abis 2 tom Maksudnya tuh Udah bisa tutup Sampai ini 2 tom Dan ini juga Tuh Ini tuh Terasa Yang lebih halus Banget Tujuh aku Dan pastinya Lebih sehat Terasa lebih Enak banget Kutu aku Lebih halus Tuh Dan lanjut Ini berberan yang terakhir Aku pakai Postaline Yang repairing Jelly Ini untuk Di bibir aku Ini tuh Bener-bener Ngebantu banget Kalo Bibir aku kering Ini wajib banget Bakalan coba Itu karena punya Kulit kering Eh kulit kering Bibir kering Itu bisa Bikin bibir kita Lebap lagi Dan Bikin Si bibir Yang Biber Kering itu Terkelupas Dan ini udah selesai Kalo misalnya udah kayak gini Aku udah siap untuk tidur Dan ini terasa Yang lebih Enak banget Lebih ringan Kulit aku Terus lebih cerah Dan lebih Sehat Dan ini lebih lembab Banget Dan Ini tuh Menurut aku Lebih simple Banget Dari yang sebelumnya Jadi lebih ringkas Walaupun Gak banyak Yang aku Buang gitu Ya Dan aku juga lupa Untuk maskernya Untuk maskernya Itu Aku pake Biasanya itu Saat malam Dan aku jarang banget Sekarang pake maskernya Bisa dua Dua minggu sekali Atau kalo lagi rajin Seminggu sekali Itu Bener-bener Yang kayak Seminggu sekali Itu bener-bener Males banget Dan maskernya Yang aku pake itu Biasanya ini Ini yang dari Light Complete Ini tuh hasilnya Bener-bener instant banget Bikin kotak langsung Lebih cerah Tapi minusnya Dia itu perih banget Biasanya kayak Kerasa cekat Cekit banget Dan Selainnya aku juga Pake maskernya Dari Himalaya Kalo misalnya Kalian gak tau Kalo bisa liat Tonton video aku sebelumnya Karena aku lupa Ambil Ada di lemari Itu tuh Bagus juga Tapi sama perih Dan sering itu Aku juga pake maskernya Yang pasti kalian gak tau Kalo misalnya Tonton video aku sebelumnya Yang dari Yalva Skin Aku lagi sering banget Pake Yang Melk ini Ini untuk mencerahkan Karena lagi Maskernya Aku pake ini Biar kotak Aku tetep cerah Terus kayak Tetep Tetep lembab Gitu Terus ini ada yang coklat Kalo misalnya lagi Buntusan aku pake yang Gritty Kalo misalnya kalian beli Nanti aku akan tulis Linknya di description Oke Dan Segini lagi video dari aku Kalo misalnya Kalo ada pertanyaan Kalian bisa tanya aku Di kolom komentar Dan pastiin pertanyaan kalian Yang belum aku jelasin Di video Dan insyaallah Aku akan jawab pertanyaan kalian Satu persatu Dan jangan lupa juga Untuk polo instagram Aku ini Dan segini lagi video dari aku Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa Untuk klik tombol like Dan subscribe Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh